Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur Alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini Tentunya dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam Mari kita haturkan kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad SAW Yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Diampuni segala dosa-dosanya Diberikan umur yang barokah Dimudahkan dalam segala kesulitannya Mendapatkan perlindungan Allah SWT Agar dijauhkan dari segala macam arah bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat Amin amin ya robbal alamin Para sahabatku Yang budiman yang dirahmati Allah Menurut perimpun Jawa Suara burung di malam hari Suara burung di malam hari bisa menjadi sebuah pertanda baik ataupun buruk bagi mereka yang mendengarkan Di antaranya mitos suara burung ini juga seringkali dikaitkan dengan datangnya suatu musibah di daerah tersebut Berikut beberapa arti tentang burung yang tiba-tiba berkicau di malam hari Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini Jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga segala kebaikan Anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah SWT Amin ya robbal alamin Para sahabatku Namun kolbu yang diberkahi Allah Yang pertama pertanda datangnya musibah atau gagal panen Di masyarakat pedesaan Mitos yang satu ini banyak dipercaya Mereka menganggap kalau ada suara burung di malam hari Bisa jadi suatu pertanda datangnya musibah Musibah yang dimaksud disini bisa dimaknai dengan banyak hal seperti kekeringan Hamah hingga gagal panen Yang kedua pertanda akan ada yang meninggal Mitos yang satu ini cukup banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia Jika mendengar suara burung pada malam hari Maka akan ada seseorang yang meninggal di lingkungan tempat tinggal Anda Sayangnya tak banyak yang tahu mengenai jenis burung pada mitos yang satu ini Namun terkadang burung ini berwujud gagak hitam dan terkadang putih Yang ketiga perwujudan malaikat pelindung Burung merupakan hewan yang sangat istimewa Makhluk ini dipercaya sebagai makhluk yang bekerja sama dengan malaikat untuk mengamati bumi dan manusia Banyak orang yang percaya bahwa malaikat seringkali memberikan peringatan akan datangnya musibah kepada manusia dalam bentuk burung Yang keempat burung adalah cara bumi berkomunikasi Banyak orang percaya kalau burung merupakan bagian dari bumi Sehingga ketika burung bersuara di malam hari Dipercaya itu adalah sebuah pesan dari alam kepada manusia Pesan yang dimaksud disini adalah Agar manusia lebih memperhatikan alam dan berlaku baik kepada alam Burung yang bersuara di malam hari memanglah bukan sesuatu yang normal Jika dilihat dari sisi spiritual Maka hal ini dipercaya kalau burung sedang berusaha memberikan pesan kepada orang-orang tertentu Bagi orang normal pesan yang diberikan ini akan sulit untuk diartikan Pesan ini pun berisi tentang berbagai hal mulai dari bencana alam Tragedi, kematian, dan banyak hal lainnya Bagaimana sahabat apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silakan anda tulis pendapat anda di kolom komentar Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini Silakan sertakan di kolom komentar Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya Amin amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh